Hai, balik lagi di channel tutup aku, Kristen by Novia So, hari ini aku mau buat scrunchie atau ikat rambut seperti ini Atau bentuknya ini, lebih jelasnya Nah, aku punya 3 cara mudah untuk buat scrunchie ini Dan aku mau bagiin ke kalian semua supaya kalian bisa buat di rumah seperti aku Jadi, kalau kalian mau tau caranya, jangan kemana-mana Tetap di sini ya Dan jangan lupa untuk klik like Dan juga klik subscribe-nya Supaya aku makin semangat lagi nih videonya Jadi, jangan lupa di like dan subscribe ya Terima kasih Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya Let's go Jadi, di sini aku pakai 3 sisa bahan baju yang pernah aku buat Nah, di sini punya ukurannya beda-beda ya Tapi panjangnya sama, yaitu sekitar 87 cm Nah, untuk bahan yang pertama Ini lebarnya adalah 11 cm Untuk yang kedua Lebarnya 13 cm Nah, untuk yang terakhir Aku pakai ukuran yang lebih besar sekitar 22 cm Sedangkan untuk karetnya Karena aku kebetulan punya karet untuk kunciran seperti ini Jadi, aku bikin 3 karetnya Dengan ukuran yang sama, yaitu 31 cm Nah, sekarang kita mulai untuk cara yang pertama Pertama-tama, kita satukan kedua ujung dari kain ini Lalu kita jahit Terima kasih telah menonton! Pertama, kita posisikan bagian sisi buruknya berada di dalam Lalu kita lipat atas bagian ujung atasnya Dan ujung bawahnya itu sekitar kira-kira 1 cm Lalu kita satukan seperti ini Setelah itu, beri jarum pentul Supaya saat kita jahit Menjadi lebih mudah Dan lakukan ini untuk seluruhnya ya Perhatikan baik-baik ya caranya Jadi, dilipat lagi ujung atasnya Dan lipat lagi ujung bawahnya sekitar 1 cm Lalu kita satukan Dan kita beri jarum pentul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah diberikan jarum pentul Kita kasih space sekitar 2 cm Untuk bagian yang tidak terjahit Agar kita bisa memasukkan bagian karetnya Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita masukkan karetnya Lalu diikat seperti ini Setelah itu tutup jahitannya kembali ya Dan ini dia hasilnya Untuk cara yang pertama Sekarang cara yang kedua Nah, untuk cara yang kedua Sisi bagusnya berada di dalam Lalu kita lipat dua seperti ini Lalu kita jahit bagian tepinya Sepanjang tepi ini Tapi untuk bagian Ujung atas dan bawahnya Jangan dijahit Ini tuh caranya Seperti kita buat tali atau strap ya Jadi kita balik bagian sisi buruknya Berada di bagian dalam Caranya Aku kasih peniti seperti ini Lalu bagian kepala penitinya Kita masukkan ke dalam Nah, setelah itu kita tinggal dorong penitinya ke dalam Lalu kita tarik Kita tarik sampai bagian sisi bagusnya berada di luar Dan sisi buruknya di dalam Seperti ini hasilnya Mudah kan Setelah itu kita masukkan karetnya Setelah itu jangan lupa diikat karetnya Lalu kita tutup kembali Jahitan yang tersisa yang belum terjahit Jadi ujung satunya Aku lipat dulu sebesar 1 cm Lalu ujung satunya lagi Aku masukkan di bagian yang Ujung yang sudah kita lipat tadi Setelah itu Aku jahit telujur menggunakan tangan Ini dia hasilnya dari cara yang kedua Sekarang kita masukkan Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga Atau yang terakhir Nah, yang terakhir ini aku buat Skruci yang agak lebih besar Jadi caranya sama seperti yang cara pertama Ujung keduanya kita jahit Seperti ini Ini kalian harus perhatikan baik-baik ya caranya Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita jahit Nah, cara jahitnya Jadi bagian yang sudah kita lipat Kecil-kecil Di bagian tengah itu Kita tarik seperti ini Lalu jahit semua tepinya Tapi kita sisakan Space sebesar 2 cm Untuk nanti Kita keluarkan bagian sisi bagusnya Supaya berada di luar Dan untuk bagian memasukkan karetnya Setelah itu caranya Hampir sama dengan cara yang pertama Kita masukkan karetnya Lalu kita ikat kedua ujung karetnya Dan tutup kembali Sisa jahitan yang tadi terbuka Dan ini dia hasilnya Ini hasil dari scrunchie yang pertama Aku biasanya pakai scrunchie ini Caranya aku ikat setengah rambut aku Lalu aku buat jepol Terus aku ikat deh pakai scrunchie-nya Dan ini hasil dari scrunchie yang kedua Aku senang banget loh Sama hasilnya Lucu-lucu Terus hasil scrunchie aku Jadi tambah banyak Dan ini scrunchie besar yang terakhir Yang aku buat Gimana lucu-lucu kan hasilnya Aku yakin kalian pasti bisa kok Buat di rumah Karena caranya itu mudah banget Dan mudah dipahami Nah terima kasih ya Yang sudah menonton ini Jangan lupa Teman-teman Untuk subscribe channel aku Lalu kalian like Dan juga komen di bawah Jika kalian punya pertanyaan untuk aku Dan juga share Ke seluruh media sosial Yang kalian punya ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax